selamat menikmati tahes, tahes tahes, alhamdulillah kegiatan lancar ya Sam oke, perkenalkan saya Luksi, host dari WeAremania, nah saat ini kita lagi akan berbincang mengenai topik Arema FC kita ditemani oleh Sam Firman dari Arema Tikungan, oke Sam bisa diperkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, sore Ayas Firman Arema oke, pasti asal mana Sam asal jalan mawar kainci iya di Mangga Besar di Mangga Besar oke nah Sam ini kan aku baru denger nih arema tikungan ini maksudnya apa Sam ya? bisa diceritakan arema tikungan itu kan kumpulan arema arema-arema iya yang di sini masih tebal di jalanan mencari persaudaraan dan di cafe paranis boleh tulis oke berarti di jalanan mencari persaudaraan oh iya itu sudah berdiri sejak tahun berapa Sam? 2016 2016 nah saat ini yang jadi ketua korwilnya itu siapa? arema tikungan itu karena ketua-ketua kabe2 kabe kabe2 kabe oke 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 ya iya 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 oke jadi sekarang tinggalnya di Jakarta ya? oh iya Sam udah denger kabar belum? kalau Liga 1 diselenggalakan di Jakarta kabar-kabarnya loh begitu? wiswis udah nah kalau melihat arema saat ini gimana Sam? arema WSD saat ini? persiapan saat ini? eh jelas persiapannya tekan uji coba uji coba wengisih ya ya koknya itu kurang mumpuni lewat gimana? koknya kurang mumpuni lewat tim-tim bulan sih biasa bertarung dari tiga sisi oke gak mumpuni nya itu gimana Sam? ya biasanya ini lah kalau seleksi pertama di Jakarta kan tim-tim kampe kan dari sore at-rema kampe ya betul berhubung ketemu tim GDS pertama terakhirnya kalah ya sama terakhir itu sama PSIM itu Liga 2 ya? Liga 2 Liga 2 Liga 2 Liga 1 terakhir ini solo malas malas ya kosong-kosong itu nah ini kan kudunya arema ini kudunya menang ya karepku aremania iya semua aremania kan berharapnya menang iya menang kalahis biasa lah menang kalahis biasa nah ini kan udah tau ya arema sekarang ditangani oleh pelatih Eduardo ya Eduardo Almeida itu gimana menurut Sang Firman perkembangannya kalau dilihat dari informasinya sih ini udah bagus ya dan pemainnya udah mulai kompak semua dan berjalan pemainannya udah lagi bagus bagus jadi kemarin kan ya berarti gitu tadi ya sam ya bapak yang katanya sampean tadi bilang arema udah uji coba tapi yang awal-awal itu mereka semua tim yang dibawah arema itu jauh masih jauh ya mungkin yang agak berat kemarin yang itu apa Persisolo itu ya Persisolo 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 kan pernah pernah di Liga 1 iya saat ini Persiskan juga pernah di Liga 1 itu baru karena sebenarnya masih dibawah arema iya kan kalau di kompetisi kan mereka di Liga 2 iya coba ada kekhawatiran gak sam ini kalau melihat dari apa rekod pertandingan uji coba kemarin untuk menghadapi Liga 1 itu kudunya sih optimis kudunya optimis tapi kudunya optimis tapi tapi siap betul-betul gak cuma arema juga iya semua tim juga terkena dampaknya oh iya gitu ya kita semua juga berharap main ngoyo oke pemain idola sampean di arema sampai saat ini dari dulu sampai saat ini ya paling bisa ya kalau gak ada singgih itu kalau gak ada singgih itu kalau gak ada singgih itu iya berarti coach singgih sekarang masih di arema loh sekarang ya saya ini saya ini ya paling ya bukannya paling saya ini aku beranak itu sih kayak alfarisi alfarisi soalnya mulai bisa itu jenis arema itu menciptakan saya bisa diisi aja lalu jadi legend legend oke sam kalau dari sebelas pemain yang mungkin nanti akan ditampilkan sampe bisa merinci gak sampe siapa aja yang starting di liga 1 kalau pemain yang terbaru ada karos fortes aku gak berharap sih kayak joan alfarisi ya dan istiawan ya dan istiawan dan istiawan ya tiga dan istiawan ya terus bagas adi terus esari itu itu lumayan terus kalau di gomegalis dia bak lumayan jayus juga ngotok ya jayus jayus masih muda dua puluh tiga pemain muda potensial itu kemarin ngikutin perkembangannya waktu arema tc ini kan liga udah mau digelar sekarang kita syuting tanggal 25 kemungkinan besar pembukaan liga tanggal 27 sampe itu ada kekhawatiran untuk ditunda gak dari sampe selama wong wong yang udah divaksin gak apa kalau ini gak mungkin tidak berjalan amin semoga ya kita berdoa semoga liga gak ditunda lagi soalnya kemarin kan tanggal 20 pertama nih aman iya katanya sih di Jakarta di pusat yang di Jakarta dulu iya belum pernah ya di Jakarta tapi himbawan sam buat aremania jabode tabek jangan jangan nonton bareng pokoknya pokoknya dulu-dulu itu kan bareng remannya gak jadi habis berhubung dengan pandemnya juga apa sih pokoknya di rumah D.W.D.W. gak diacak loh ngopi di ngarep TV D.W. sam gak kurang seru tetap seru tapi ngopi gak nyanyian nyanyian iya sam udah denger kalau liga kan digelar tanpa penonton nah ada kekhawatiran gak kemental pemain kan biasanya kan arema kan disorai aremania kan semangat kan nah berhubung tahun ini gak ada penonton kan swopi ya Allah ada pengaruh gak nanti pemain kudu nih kudu nih tapi kan main balik main balik karena main tarik iya kudu nih gak ada apa masalah karena emang dari-mari kudu siap taruh dimana-mana harus siap ya nah dia mainnya kudu taruh kalau menang ini sebiasa harus kudu ngotot apalagi sekarang kan dipegang juragan 99 kan itu harus ada motivasi sendiri apalagi udah dikasih fasilitas kayak mes base ini rencana training ground menurut sampean gimana hadirnya juragan 99 di klub arema fc ya api juga sih apinya itu apa ya mudah-mudahan memotivasi untuk main merangkul supporter dan jadi lebih pemain ini solid supporter ini solid akhirnya tambah api amin amin oh iya sam ini kan udah masuk sesi terakhir harapan buat temen-temen aremania aremanita yang di luar semoga aremania mulai awal sampai akhir pertandingan komplekis itu berjalanan dengan keyakinan amin selamat menang amin selamat menang selamat menang kalau doa dari untuk arema fc berarti arema semoga bisa menang terus ya sam menang kalah sudah biasa tapi kalau bisa menang iya minimal di kandang itu seri ojo sampai kalah ojo sampai kalah oke oke buat nawak-nawak aremania aremanita yang sedang menonton video ini jangan lupa subscribe youtube channel we aremania tv dan ikuti sosial media dari we aremania dot net oke sam ada penutup dari sampean buat temen-temen amin oke cukup dirumah saja cukup dirumah saja nonton dirumah saja oke amin dan semoga cepat bisa digelar dengan penonton dan berharap selalu berharap iya soalnya banyak aremania tv support terus channel kami terima kasih samfirman sampai berjumpa lagi semoga sehat selalu temen-temen yang di luar sana juga selalu jaga protokol kesehatan dukung BRI Liga 1 semoga arema di BRI Liga 1 bisa berprestasi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa arema 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 Terima kasih.